Intro Pemirsa kasih Anda masih bersama kami Dalam program acara Kabar Suka Cita Dan sore hari ini Kabar Suka Cita Membahas tentang tantangan iman Menghadapi pandemi COVID-19 Yang sedang terjadi melanda dunia Dan tadi kita sudah Membahas tentang Dua poin, yang pertama tadi kita Membahas tentang pencobaan itu bukan Berasal daripada Tuhan Dan yang kedua, pencobaan bisa Menimpa siapa saja Dan tadi kita sudah membaca ayat firman Tuhan Yang terambil dalam kitab Yaakobus Pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua dan ayat yang ke-12 Tapi saya akan membahas tentang ayatnya yang ke-12 Dikatakan Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima mengkota kehidupan Yang dijanjikan ala kepada barang siapa Yang mengasihi dia Nah, dalam poin yang ketiga Yang Pak Pendeta sudah paparkan tadi, sudah jelaskan tadi Mengenai pencobaan hanya bisa terluputkan Dengan mengambil sikap berjaga-jaga Dan berdoa Nah, banyak Saya sempat membaca dari beberapa referensi buku Dan itu mengatakan Di tengah-tengah pandemi COVID-19 Begitu banyak keluarga-keluarga Yang tidak siap Dalam artian Sang suami sibuk, istri sibuk Begitu pandemi COVID-19 Itu mereka 1x24 jam berada di rumah Dan angka perceraian Itu sangat tinggi Sangat tinggi karena Mereka Keseringan dengan kehidupan mereka Sehari-hari Yang pergi kantor pagi Pulang malam Ketemunya hanya pada saat tidur saja Tapi begitu mereka bertemu setiap harinya Itu malah cekcok Malah Ada yang tidak bisa mengerjakan pekerjaan ini Pekerjaan ini Nah, disitu timbul sebuah permasalahan Bagaimana dengan hal ini? Nah, itulah Jadi memang Kehidupan rumah tangga itu harus dibangun Dalam kasih Itu kata kuncinya Kasih yang menyatukan Dan bukan Kasih sebagai suami istri semata Karena rasa cinta Tetapi lebih kepada Karena kasih Tuhan yang mengikat mereka Makanya dalam rumah tangga itu penting Kalau memang jarang bisa bertemu Yang penting adalah Kualitas ketika bertemu Nah, paling bagus ketika kualitas bertemu itu Suami istri bersama anak-anak Melaksanakan yang kami Arahkan kepada jemaat itu Meshba keluarga Berdoa bersama Merenukan firman bersama Dan saling sharing disitu Disitu akan terbangun Komunikasi yang intim Antara suami istri Antara ayah dan ibu Dan anak-anak Seperti itu Oke, mengambil sikap berjaga-jaga Terjaga-jaga dengan membangun sebuah mesbah Nah, bagaimana dengan keluarga yang tidak terbiasa Yang tidak terbiasa Tidak semua keluarga Kristen yang membiasakan diri Untuk membangun mesbah di dalam keluarga Nah, itu jadi masalah Karena firman Tuhan katakan Iblis itu seperti singa yang mengaum-aum Mencari kesempatan untuk menyerang Dan iblis paling suka menyerang adalah keluarga Terutama ayahnya sebagai kepala rumah tangga Figur imam Ketika ayahnya bisa diserang oleh iblis Dan jatuh dalam pencobaan Maka bisa buyarlah keluarga itu Di sini pentingnya Setiap kepala rumah tangga bersama istrinya Untuk mengerti kebenaran firman Tuhan Menurut dari sekarang harus berubah Jangan lagi mementingkan hal-hal duniawi saja Tidak seiman dengan hal-hal yang sifatnya rohani Itu harus berjalan bersama-sama selaras Oke, dan kita ketahui bahwa Pandemi COVID-19 ini Bisa dikatakan Melarang kita untuk beribadah Nah, ini sudah menjadi satu tantangan juga Dari gereja sendiri Untuk tetap melayani jemaatnya Hal yang dilakukan harus seperti apa Pak? Nah, justru itu ya Justru di sini kita melihat bahwa Ketika pintu gereja Harus tertutup Karena pandemi Setiap rumah itu menjadi gereja Di hadapan Tuhan Gereja rumah Di sini peran kami Sebagai hamba-hamba Tuhan Berusaha membawa jemaat Untuk bisa menghidupkan Setiap rumah tangga itu Menjadi gereja Yang dikatakan tadi Mesbah keluarga Iya, mesbah keluarga Menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga Dan kami melayani melalui Ya, dengan sekarang ada kemajuan media sosial Kami melayani melalui Ibadah secara live streaming Ya Konsultasi atau counseling jemaat Kalau bisa Per telepon atau lewat Banyak sekali sekarang kan media sosial Yang bisa disediakan Ya, ada Sarana misalnya pakai Zoom Ya, itu Pakai Google Meet Dan lain sebagainya Dan anak-anak sekolah juga Kita lihat sekarang Menggunakan semua sarana itu Nah, gereja pun Kita berpartisipasi Dengan cara-cara seperti itu Untuk mendekati jemaat Untuk melayani jemaat Dengan cara Ya, melalui Kecanggihan media sosial Seperti itu Itu apakah Seefisien Dengan Dengan pelaksanaan ibadah Yang dilakukan secara online Memang Penelitian secara Objektif untuk hal itu Belum ada ya Seberapa efisien Kecanggihan tersebut Seberapa efektif Dan memang sebenarnya Beda dengan bertemu langsung Tetap muka Lebih efektif Lebih baik memang Kalau kita bertetap muka Cuma karena memang Pandemi ini memaksa kita Untuk tidak bisa bertetap muka Ya, kita harus berusaha Semaksimal mungkin Seoptimal mungkin Menggunakan sarana yang ada Untuk bisa melayani jemaat Walaupun memang tetap Tidak sama dengan Kalau kita ketemu langsung Kita mendoakan langsung Itu tetap berbeda Nah, ini tentangan Yang kita di hari bekerja Hari-hari ini Ya, memang kita harus Berdoa supaya Pandemi ini cepat berlalu Dikatakan berjaga-jaga Berjaga-jaga dalam hal Kalau kita berjaga-jaga Dengan protokol kesehatan yang ada Nah, bisa jadi juga ini Kalau bagi saya pribadi sendiri Mungkin Tuhan lebih mengizinkan Merindukan Merindukan kita mempunyai Waktu yang begitu banyak dengan dia Karena kan sekarang Perkantoran bisa dikatakan Work from home Atau WFH Yang kita kenal dengan singkatan WFH Nah, disitu kita Begitu banyak waktu Waktu yang Yang memang benar-benar Waktu untuk diri sendiri pun Kita ada Waktu dengan keluarga Waktu dengan orang tua pun Kita ada Nah, berjaga-jaga dalam artian Hal kerohanian Yang harus kita ambil sikap Di saat pandemi Saat ini Nah, itulah hikmah Daripada Musibah yang Tuhan isinkan Ini tadi saya bilang Cobaan yang Tuhan isinkan terjadi Kita ambil hikmahnya Ini kesempatan Untuk setiap anggota keluarga Menjalin Keintiman Satu dengan yang lain Menjalin Dalam keintiman rumah tangga kita Libatkan Tuhan Dalam pujian penyembahan Libatkan Tuhan Dalam perlindungan firman Libatkan Tuhan Untuk bersama-sama Ya Bangun kekuatan kita Bersama Tuhan Tentunya itu pasti akan Kita melihat Misalnya Perlindungan Tuhan Pembentangan Tuhan Atas hidup rumah tangga kita Di tengah-tengah orang Banyak terpapar Kita bisa terhindarkan Karena ada Pembentangan Tuhan Dalam rumah tangga kita Itu yang paling penting Dan kalau misalnya Sore hari ini Pak Pendeta Ada Keluarga Hamba Tua Keluarga jemaat Yang menyaksikan Tayangan ini Dan mereka ingin Memiliki fondasi baru Fondasi untuk Membangun altar Di tengah-tengah Keluarga mereka Itu harus dilakukan Seperti apa? Nah Jadi Memang sini penting Peran gereja Bapak saudara Setiap rumah tangga Hubungilah gembalamu Hubungilah gerejamu Masing-masing Temui Pendetamu Temui Para pelayan Tuhan Yang ada di situ Yang bertanggung jawab Untuk pembinaan Rumah-rumah tangga Jemaat Minta Misalnya Bahan perlindungan Misalnya Dan jadwal-jadwal Di mana kita bisa ketemu Mungkin bersama-sama Dalam ibadah Live streaming Dan lain sebagainya Harus proaktif Setiap jemaat Tuhan Harus proaktif Karena memang Tuhan mau Kita mencari Tuhan Carilah Tuhan Selama ia berkenan Ditemui Berseluruh kepadanya Selama ia dekat Jadi harus kita yang proaktif Karena Tuhan Seluruh lebih dulu Menemui kita Menelamatkan kita Sekarang respon kita Bagaimana Kita butuh Tuhan Enggak Kita mau cari Tuhan Enggak Atau kita masa bodoh Kalau kita masa bodoh Jangan terlalu berharap Pertolongan Tuhan Buat kita Seperti itu Dan tentu saja Tak lepas dari Protokol kesehatan Yang sudah ditentukan Dari Pemerintah Peran dari Hamba-hamba Tuhan Terlebih khusus Peran dari gereja Untuk mendukung Dari Bersinergi lah Dengan pemerintah Saat ini harus seperti apa Nah memang kan Firman Tuhan sudah jelas Pemerintah itu Wakil Tuhan di bumi Kita harus start Sama pemerintah Harus dengan dengaran Jangan lawan Pemerintah bilang ada covid Kita bilang ah tidak ada covid Kita kan berarti bandel kan Kemudian kalau terpapar Kita protes Jangan protes Kamu sudah bandel dari awalnya Kamu tidak dengaran Ikuti Hancuran pemerintah Paati apa yang pemerintah Perintahkan Protokol kesehatan Pakai masker Cuci tangan Lakukan Jangan Hadir dalam kerumunan Banyak orang Jaga jarak Lakukan semua itu Itu bagian kita Nanti bagian Tuhan Yang menjaga kita Melindungi kita Tapi bagian kita Kita proaktif juga Ikuti Kerjasama dengan pemerintah Bantu pemerintah Bersama-sama kita hadapi ini Kalau kita sama-sama dengan pemerintah Kita bersenergi Pastilah Kita akan kuat Dan bisa melewati Semuanya dengan baik Nah Kalau tadi kita sudah Mengikuti protokol kesehatan Nah bagaimana Sikap gereja Dalam melihat Pandemi saat ini Dengan orang-orang Yang Bisa dikatakan Kehilangan pekerjaan Kehilangan Sumber penghasilan mereka Itu harus seperti apa Nah jadi memang Kami dari pihak gereja Kami selalu menyampaikan Dalam setiap Khotbah Di mimbar Melalui Wapun Lewat live streaming Kami selalu ingatkan jemaat Untuk bergantung kepada Tuhan Untuk cari peluang Untuk kreatif Ciptakan peluang Kalau engkau diberintahkan pekerjaanmu Ciptakan peluang yang bisa menghasilkan pekerjaan Atau usaha Ya kan Memang disini Disini kesempatan kita untuk berkreasi Kami selalu sampaikan kepada jemaat Untuk jangan terpuruk lama-lama Dengan kondisi ini Harus bangkit Harus bangkit Dan kalau kita bangkit Tuhan pasti akan buka jalan Tidak mungkin Tuhan tutup jalan Apalagi kalau kita betul-betul bergantung kepada Tuhan Kita berserah kepada Tuhan Kita minta hikmat Tuhan Kita mau bikin apa Kita melakukan apa Untuk pekerjaan kita Untuk usaha kita Pasti Tuhan menolong Sikap bergantung dan berserah sepenuhnya Itu harus seperti apa Tapi terkadang orang memikirkan Bergantung dan berserah Hanya dalam hal berdoa Oh tidak bisa cuma berdoa Orang et labora Berdoa dan berusaha Bekerja Tuhan tidak mau kita malas Berserah sepenuhnya harus seperti apa Berserah sepenuhnya Ketika kita sudah berdoa Kita percaya Melangkahlah Ketika kau melangkahlah Keluar rumah Dalam tuntunan Tuhan Pasti Tuhan akan buka jalan Tuhan akan bawa kau ketemu Dengan orang-orang yang harus kau ketemui Tuhan akan bawa kau Untuk bertemu dengan orang-orang Yang bisa menolong engkau Yang Tuhan isinkan untuk menolong engkau Seperti itu Itu tadi kita sudah membahas Poin yang ketiga Bagaimana kita harus Lebih taat Kita harus lebih Berjaga-jaga Di dalam situasi yang saat ini Tentu saja berjaga-jaga Dengan berhikmat Kita akan membahas Satu poin lagi Di poin yang terakhir Bagaimana kita menghadapi pandemi Iman kita digoncangkan Tapi kita tetap kuat Dan berharap Sepenuhnya kepada Tuhan Kita akan mendengarkan Suatu buah pijian Terlebih dahulu Dari Sedari Sinta Dari Sinta Dari Sinta Tuhan 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 membimbing Tuhan 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 Tuhan